Ibu Kota Nusantara dirancang sebagai Smart City yang memanfaatkan teknologi mutakhir untuk mengelola berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Sistem transportasi pintar yang terintegrasi dengan kendaraan listrik dan jalur sepeda yang canggih akan mengurangi kemacetan dan polusi. Selain itu, sistem manajemen berbasis data akan memantau dan mengatur lalu lintas, energi, dan layanan publik secara efisien. Menjadikan kota ini sebagai contoh ideal dari teknologi modern yang mendukung kehidupan yang lebih baik dan lebih teratur. Fasilitas Inovasi dan Startup IKN juga akan menjadi pusat pengembangan teknologi dan startup. Pemerintah akan mendirikan pusat penelitian dan inkubator bisnis untuk mendukung perusahaan rintisan yang fokus pada teknologi dan solusi inovatif. Dengan adanya dukungan dari fasilitas modern dan kemudahan akses untuk investor, IKN diharapkan dapat menarik bakat teknologi terbaik dari dalam dan luar negeri, serta menciptakan ekosistem yang subur bagi inovasi. Energi terbarukan dan keberlanjutan komitmen terhadap keberlanjutan adalah salah satu fitur utama dari desain IKN. Kota ini akan memanfaatkan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan biomasa, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan emisi karbon. Pengelolaan sumber daya alam yang cermat, termasuk sistem pengelolaan air yang efisien, akan mendukung kehidupan berkelanjutan dan memperkuat komitmen IKN terhadap lingkungan. Inspirasi untuk masa depan IKN Nusantara bukan hanya sekedar ibu kota baru, namun juga merupakan model bagi kota-kota masa depan lainnya. Dengan integrasi teknologi canggih, pengembangan startup, dan fokus pada keberlanjutan, IKN menawarkan visi tentang bagaimana kota dapat berkembang secara inovatif dan ramah lingkungan. Ini menjadikannya sebagai inspirasi global dalam merancang kota yang siap menghadapi tantangan masa depan dan memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi warganya. IKN Nusantara berpotensi untuk menjadi pusat inovasi dan teknologi terdepan di Indonesia. Dengan pendekatan smart city, dukungan untuk startup, dan komitmen terhadap energi terbarukan, IKN menunjukkan bagaimana teknologi dan keberlanjutan dapat berjalan seiring. Kota ini tidak akan hanya membawa perubahan besar bagi Indonesia, tetapi juga menjadi contoh bagi dunia tentang bagaimana mengembangkan kota masa depan yang cerdas dan berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi dan informasi kini menjadi salah satu pilar utama dalam upaya keberlanjutan pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur ini. Pemerintah berkomitmen penciptaan IKN sebagai ibu kota yang cerdas dan berkeberlanjutan Memanfaatkan teknologi tinggi untuk mendukung efisiensi layanan publik dan pertumbuhan ekonomi digital Keberlanjutan pembangunan IKN tidak hanya terletak pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk menciptakan ibu kota yang cerdas dan berkelanjutan. Terima kasih telah menonton!